Deddy Kobusier minta maaf terbuka Usmiftah, gue musuh lo Deddy Kobusier akhirnya meminta maaf setelah menurunkan video berisi konten Ragil Mahardika dan pasangannya Gara-gara menurunkan video berbawa LGBT saat acara podcast Magician itu dituding mengampanyekan sekaligus mempromosikan LGBT ke ruang publik Netizen langsung bereaksi keras Dalam permintaan maafnya, Deddy Kobusier menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendukung kaum LGBT Enggak ada niat mempromosikan sama sekali, ujar Deddy Kobusier dikutip dari kanal Deddy Kobusier di Youtube Sebelumnya, guru sekaligus kawan Deddy Kobusier Gusmiftah juga memberi peringatan tegas pada Deddy Kobusier terkait LGBT Pencerama kondang ini mengatakan bahwa akan bertindak jika sahabatnya itu mendukung LGBT Kalau sampai ada upaya mengampanyekan, mempromosikan LGBT, gue musuhin lu, kata Gusmiftah belak-belakan Menurut Gusmiftah, podcast di episode Ragil Mahardika tampak seperti memberi ruang bagi LGBT tampil ke publik Pimpinan Pondok Pesantren Ora Haji Yogyakarta itu menegaskan bahwa konten tersebut salah Kalau nanti senyalahin lu, salah pilih guru, kesalahan saya adalah tidak bisa membimbing lu secara berkelanjutan bebernya Gusmiftah mengatakan bahwa soal LGBT yang diperangi adalah perilaku-pelakunya Orang ini salah, kita sadarkan, kita nasihati, papar Gusmiftah Terima kasih telah menonton!